Tapi yang jelas, sang suster itu mengetahui tentang apa yang terjadi atas Veronika. Dan kemudian sang suster menjelaskan kepada Veronika, bahwa Veronika dan temannya yang memanggil roh waktu itu adalah bukan roh yang mereka inginkan, melainkan roh yang lain yang sedang mengincar tubuh Veronika. Tentu saja roh itu tidak mau berpisah dengan tubuh Veronika. Dan sang suster berkata, bahwa Veronika harus menjaga dan melindungi ketiga adiknya. Cepat atau lambat, roh jahat itu pasti akan segera menyakiti ketiga adiknya tersebut. Veronika yang mendengar hal itu, kemudian mencari cara untuk menanggal gangguan roh jahat itu, dengan cara menggambar simbol yang dia yakini, bahwa simbol itu bisa mengusir hantu yang ada di rumah mereka. Saat Veronika melihat dari arah jendela, tiba-tiba ada sosok makhluk hitam memasuki kamar adiknya. Tentu saja Veronika langsung bergegas lari ke kamar adiknya. Sesampai di kamar, Veronika hanya melihat adik-adiknya yang tertidur dengan nyenyak.